Kita beralih ke informasi lain pemirsa jelang lawan Palestina dalam Laga FIFA Match Day. Timnas Indonesia, Siningor, mulai berlatih di lapangan utama Kelora Bung Tomo. Dan pada latihan kali ini, hanya diikuti 8 pemain dan hanya didampingi asisten pelatih saja. Timnas Indonesia akan melakoni Laga FIFA Match Day lawan Palestina pada tanggal 14 Juni 2023 di Kelora Bung Tomo, Sulabaya. Sebagai persiapan, Timnas menjalani latihan di lapangan utama Kelora Bung Tomo, Selasa Siang. Pada latihan perdana, hanya diikuti 8 pemain, yakni Syarul Trisna, Andi Setio, Dimas Derajat, Dendi Suristiawan, Pak Rudin Arianto, serta pemain naturalisasi, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struik. Sedangkan latihan Timnas kali ini hanya didampingi oleh asisten pelatih Nova Arianto dan pelatih fisik dari Kolea Selatan. Sedangkan pelatih kepala Shin Tae Young belum hadir. Ada pun menu latihan kali ini berfokus pada penyesuaian pemain terhadap suhu Surabaya, latihan fisik keringan, pengembalian sentuhan bola, serta game kecil. Sandy Walsh, pemain naturalisasi Timnas menuturkan senang, sebermain untuk Timnas pada Laga FIFA Match Day lawan Palestina. Meski suhu Surabaya tergolong panas, namun dirinya senang, karena leluhurnya berasal dari kota Surabaya. Diharapkan para pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas segera bergabung dalam pemusatan latihan di Surabaya untuk persiapan melawan Palestina 14 Juni berdatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.